Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 JOHAN AMPEL DITA, SURABAYA KEMudian berguru pada SUNAN AMPEL SUNAN GUNGUNUNG JATI Berdakwah dan menyebarkan Agama Islam di Daerah Cirepun Menggantikan Sheh Datuk Kafi di Gunung Sembung Setelah masyarakat Cirepun banyak yang memeluk Agama Islam Sarif Hidayatullah lantas selanjut berdakwah ke daerah Banten Selama berdakwah di Cirebon Sarif Hidayatullah menikahi Nyai Ratu Pakungwati Putri dari Pangeran Cakrabuana atau Haji Abdullah Iman Penguasa Cirebon saat itu Di sana ia mendirikan sebuah pondok pesantren Lalu mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar Para santri di sana memanggilnya dengan julukan Maulana Jati atau Seh Jati Selain itu ia juga mendapatkan gelar Sunan Gunung Jati Karena berdakwah di daerah pegunungan Berikutnya adalah Sunan Ampel Memiliki nama asli Ratin Rahmat Ia memulai dakwahnya dari sebuah pondok pesantren Yang didirikan di Ampel Denta, Surabaya Ia dikenal sebagai pembina pondok pesantren di Pulau Jawa Suatu ketika Sunan Ampel diberi tanah oleh Prabu Brawijaya di daerah Ampel Denta Ia lantas mendirikan sebuah masjid Metode dakwah dari Kanjeng Sunan Ampel terkenal dengan keunikannya Dimana ia melakukan upaya akulturasi dan asimilasi Dari aspek budaya pra-islam dengan islam Baik melalui jalan sosial, budaya, politik, ekonomi, mistik, kultus, ritual, tradisi keagamaan Maupun konsep sufisme yang khas untuk merefleksikan keragaman tradisi muslim secara keseluruhan Berikutnya adalah Sunan Gersik atau Maulana Malik Ibrahim Dikenal dengan nama Maulana Maghribi atau Seh Maghribi Ia diduga berasal dari wilayah Maghribi, Afrika Utara Namun demikian hingga saat ini belum diketahui secara pasti sejarah tempat dan tahun kelahirannya Sunan Gersik dipergerakan lahir pada pertengahan abad ke-14 Sunan Gersik berasal dari keluarga muslim yang taat Kendati ia belajar agama islam sejak kecil Namun tidak diketahui siapa saja gurunya hingga ia menjadi seorang ulama Pada abad ke-14 Sunan Gersik ditugaskan untuk menyebarkan agama islam ke Asia Tenggara Ia berlabuh di disaleran Gersik Saat itu Gersik merupakan bandar kerajaan Majapahit Tentu saja masyarakat saat itu banyak yang memeluk agama Hindu dan Buddha Di Gersik ia menjadi pedagang dan tabib Di sela-sela itu ia berdakwah Sunan Gersik berdakwah melalui perdagangan dan pendidikan pesantren Pada awalnya ia berdagang di tempat terbuka dekat pelabuhan Agar masyarakat tidak kaget dengan ajaran baru yang dibawanya Sunan Gersik berhasil mengundang simpati masyarakat termasuk Raja Brawijaya Akhirnya ia diangkat sebagai sah bandar atau kepala pelabuhan Tak hanya menjadi pedagang andal Sunan Gersik juga berjiwa sosial tinggi Ia bahkan mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat kelas bawah Yang waktu itu dipandang sebelah mata oleh ajaran Hindu Karena strategi dakwah inilah ajaran Islam Secara berangsur-angsur diterima oleh masyarakat setempat Kemudian berikutnya adalah Sunan Bunang Yang memiliki nama asli Sheikh Maulana Maktum Ibrahim Putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati atau Nyai Ageng Manila Ada versi yang mengatakan Dewi Condrowati adalah putri Prabu Kertabumi Dengan demikian Sunan Bunang adalah pangeran Majapahit Sebab ibunya adalah putri Raja Majapahit dan ayahnya menantu Raja Majapahit Sunan Bunang menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan masyarakat Jawa Seperti diketahui orang Jawa sangat mengemari wayang dan musik gamelan Karena itulah Sunan Bunang menciptakan gending-gending yang memiliki nilai-nilai keislaman Setiap baik lagu ciptaannya diselengi ucapan dua kalimat sehadat Sehingga musik gamelan yang mengiringinya kini dikenal dengan istilah sekaten Selanjutnya adalah Sunan Giri memiliki nama asli Raten Paku yang merupakan putra Maulana Isha Suatu ketika Sunan Giri ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Belambangan Sunan Giri pernah belajar di pesantren Ampel Denta Pernah juga melakukan perjalanan haji bersama Sunan Bunang Sepulangnya dari haji ia singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu agama Sunan Giri mendirikan sebuah pesantren di daerah Giri Kemudian mengirimkan banyak jurudakwah ke berbagai wilayah di Nusantara Sunan Giri juga dikenal sebagai sang ahli tata negara Berikutnya adalah Sunan Derajat atau Raden Kosim Merupakan putra Sunan Ampel Sunan Derajat merupakan seorang wali yang memiliki jiwa sosial tinggi Ia banyak menolong yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit Ia memiliki perhatian yang sangat besar terhadap masalah sosial Sunan Derajat menyebarkan agama Islam di Lamungan, Jawa Timur Sunan Derajat merupakan wali songo yang memiliki banyak nama Yaitu Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Muryapada, Raden Imam, dan Maulana Hasim Pada tahun 1484 ia diberi gelar oleh Raden Patah, Raja dari Temak Yaitu Sunan Mayang Madu Ketika Sunan Derajat datang ke desa Banjaranyar Paciran Lamungan Ia mendatangi pesisir Lamungan yang gersang bernama desa Jelak Masyarakat sekitar masih menganut agama Hindu dan Buddha Di desa tersebut, Sunan Derajat membangun musolah untuk beribadah dan mengajarkan agama Islam Selain itu, Sunan Derajat juga membangun daerah baru di dalam hutan Belantara Ia mengubahnya menjadi daerah yang berkembang subur serta makmur Daerah tersebut bernama Derajat Oleh sebab itu, ia diberi gelar Sunan Derajat Selanjutnya adalah Sunan Muria Ia merupakan seorang wali Songo yang sangat berjasa bagi penyebaran agama Islam di Nusantara Terutama di daerah perdesaan Ia gemar bergaul dengan masyarakat kalangan bawah Hal itu membuat masyarakat mudah menerima ajaran yang disampaikannya Sunan Muria sendiri berasal dari nama Gunung Muria Dimana tempat beliau berdakwah Mendirikan masjid dan pesantren Serta tempat beliau dimakamkan Selain itu, ia juga berdakwah lewat kesenian Seperti gamelan, wayang, dan tembang jawa Ajaran Sunan Muria meliputi penghayatan kebenaran dan ketaatan pada Allah SWT Wirit, kesederhanaan, kedermawanan, dan ajaran dakwah secara bijak dalam menghadapi budaya masyarakat yang dianut Karena dakwahnya, ada beberapa hasil kesenian peninggalan Sunan Muria yang masih bisa dibelajari hingga saat ini Di antaranya, Tembang Kinanti dan Tembang Sinom Tembang Kinanti terkenal karena menceritakan tentang bimbingan dan kasih sayang orang tua kepada anaknya Selanjutnya, atau berikutnya adalah Sunan Kudus atau Cak Farsotik Diberi gelar oleh para wali dengan nama Wali Al-Nilmi Yang memiliki arti orang yang berilmu luas Sunan Kudus memiliki keahlian khusus dalam bidang agama Ia juga dipercaya untuk memegang pemerintahan di daerah Kudus Sunan Kudus merupakan salah satu wali Songo penyebar agama Islam di Jawa khususnya wilayah Jawa Tengah Hal ini dikarenakan beliau merupakan panglima serta pemimpin perang menggantikan ayahnya Sunan Kudus merupakan putra dari Raden Usman Haji Yang bergelar Sunan Ngudung di Jipang Panulan dekat Blura Selain belajar agama kepada ayahnya, Sunan Kudus juga belajar kepada beberapa ulama terkenal Seperti Kiai Telingsing, Kia Gengrang, dan Sunan Ampel Perjuangan Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan para wali lainnya Ia senantiasa menempuh jalan kebijaksanaan Dengan siasat dan taktik itu, masyarakat dapat diajak memeluk agama Islam Selain itu, masyarakat di Kudus masih banyak yang belum beriman Tentu saja bukan pekerjaan yang mudah untuk mengajak mereka memeluk agama Islam Apalagi mereka masih memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat Yang jumlahnya tidak sedikit di dalam masyarakat Dengan kondisi seperti itulah, Sunan Kudus harus berjuang menegakkan agama Islam Selanjutnya adalah Sunan Kalijogo atau Raden Syahid merupakan anak dari Adipati Tuban Tumenggung Wilatikta Ia dikenal sebagai budayawan dan seniman, seni suara, seni ukir, hingga seni busana Ia juga menciptakan aneka cerita wayang yang bercorak keislaman Dalam pedakwah, Sunan Kalijogo memperkenalkan bentuk wayang yang terbuat dari kulit gamping Atau biasa dikenal sebagai wayang kulit Sebab pada masa itu, wayang populer dilukis pada semacam kertas atau wayang peper Dalam seni suara, ia menciptakan lagu Dandang Gulo Kemudian Raden Syahid diberi nama Sunan Kalijogo Artinya penjaga kali Artinya orang yang senantiasa menjaga semua aliran atau kepercayaan yang dianut masyarakat Sunan Kalijogo menjadi satu-satunya wali yang paham dan mendalami segala pergerakan Aliran atau agama yang hidup di tengah masyarakat Selain itu, Sunan Kalijogo juga memiliki cara yang unik saat menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa Ia berhasil mengenalkan ajaran agama Islam dengan memadukan budaya Jawa seperti wayang Bahkan Sunan Kalijogo juga mengarang sebuah tembang Jawa yang sangat terkenal sampai saat ini Yaitu tembang lir-ilir Sudah jelas ya apa peran wali Songo di Nusantara Jadi tidak layak kalau dibandingkan dengan peran para imigran dari Yaman Yang suka tidak-tidak takbir dan demo di jalan mengganggu orang lewat itu Cukup sekian dari saya dan salam waras